Zilawati yang merupakan anggota DPRD Tanjung Jambung Timur Fraksipan bersama MPP DPW Panjambi Haji Hasan Ismail memberikan bantuan beras kepada masyarakat Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur yang terdampak virus corona. Bantuan beras tersebut diberikan secara langsung dan diantarkan satu persatu ke rumah warga. Zilawati yang merupakan anggota DPRD Tanjung Jambung Timur Fraksipan bersama MPP DPW Panjambi Haji Hasan Ismail dan pengurus DPD PAN Tanjung Jambung Timur, mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat RT1 hingga RT8 di Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jambung Timur yang terdampak virus corona. Aksi sosial yang dilakukan pada Minggu 19 April ini turut didampingi para anggota DPC dan DPRT PAN Tanjung Jambung Timur. Terlihat pula para tim yang bertugas mendistribusikan tampak penuh semangat. Anggota DPRD dari Fraksipan Dapil 1 Tanjung Jambung Timur Zilawati menuturkan, aksi sosial ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yakni pembagian masker. Dan untuk saat ini bantuan yang diberikan merupakan beras kemasan karung dengan bobot 10 kg. Aksi sosial ini dilakukan dinaungi oleh Ketua DPD PAN Tanjung Jambung Timur Romi Haryanto. Bantuan diberikan kepada 355 kakak mulai dari RT1 hingga RT8 di Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Sabak Timur. Zilawati memaparkan bantuan saat ini hanya berupa beras, namun untuk selanjutnya aksi sosial akan rutin dilakukan. Di antaranya membagikan sembako di beberapa wilayah kecamatan lain yang masyarakatnya terdampak virus corona. Zilawati berharap dengan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ditegaskannya bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak virus corona dan di luar yang telah mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan lain yang diberikan pemerintah. Pendistribusian beras ini dinilai merata dan tepat sasaran karena pihaknya telah bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk mendata masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bantuan beras tersebut diberikan secara langsung dan diantar satu persatu ke rumah warga. Kami dari DPD Pan, Tanjung Jabung Timur yang dinangi oleh Haji Romi Haryanto selaku Ketua DPD Pan memberikan sembako beras kepada masyarakat yang terdampak langsung COVID-19. di Kelurahan Muara Sabak Ulu. Dalam aksi sosial tersebut, Ahmad Sapawi selaku tokoh masyarakat Kelurahan Sabak Ulu mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Tanjung Timur Fraksipan, khususnya Ketua DPD Pan Tanjung Timur Romi Haryanto yang telah peduli dengan memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DPD Pan, Kabupaten Tanjung Timur Timur telah memberikan sembako secara langsung kepada masyarakat Kelurahan Muara Sabak Ulu. Diketahui aksi sosial ini dilakukan mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul setengah 6 sore. Melalui kerja nyata, seluruh tim yang bahu-membahu mendistribusikan beras dengan semangat dan penuh kekompakan.